Intro Banjarmasin menjadi salah satu kota yang menjadi tuan rumah dalam puncak peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia HBDI ke-155 tahun 2023. Dalam puncak peringatan ini diperkenalkan pula Dekranas Daso Wansusur Sungai kepada jajaran Ikatan Dokter Indonesia IDI Pusat di Siring Menara Pandang Jalan Pire Tendian Banjarmasin Tengah besokan Minggu 21 Mei 2023. Banjarmasin menjadi salah satu kota yang menjadi tuan rumah dalam puncak peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-155 tahun 2023. Dalam puncak peringatan ini diperkenalkan pula Dekranas Daso Wansusur Sungai kepada jajaran Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Pusat di Siring Menara Pandang Jalan Pire Tendian Banjarmasin Tengah besokan Minggu 21 Mei 2023. Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Wai Taukuni Prima TV menyatakan, untuk memancarkan bebuan tamu Ikatan Dokter Indonesia Pusat, maka diajak menikmati suasana Banjarmasin melalui jalur sungai serta menyaksikan penampilan berbagai karya kerajinan sasirangan yang dibungkus dalam Dekranas Daso. Ibn Sina berharap memasuki pemulihan dari pandemi COVID-19, serana wanprasarana pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi. Selamat sukses, kami merasa senang karena IDI bisa hadir di Kota Banjarmasin, bangga tua, mudah-mudahan juga beroperasa dalam agar sehat semua, apabila kita baru pulih dari pandemi, mudah-mudahan kesiapan sarana-perasaran kesehatan kita bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa pulih dari pandemi secara-cara. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Pusat, Dr. Dr. Muhammad Adib Kumaidi, SPOT, membedahkan, dipilihnya Kalimantan Selatan sebagai salah satu puncak peringatan HBDI adalah sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap warga. Salah satunya, dokter lainnya sudah mengunjungi Kampung Hijauan, Kampung Biru, dan menjadi percontohan sebagai wilayah sungai sehat terkait lingkungan sanitasi yang merupakan salah satu cara penanganan dan pencegahan warga dari gangguan kesehatan. Dari sebut kami dan dikatakan Indonesia ini adalah sebagai bentuk penguatan komitmen kami. Kepada rakyat Indonesia, Kalimantan Selatan, di beli untuk hari semencak, hari bakti dokter, ini adalah tidak terlepas bahwa ada peningkatan upaya kesehatan yang sudah dilakukan di Kalimantan Selatan. Khususnya di Bata Panjermasin, kami tadi melihatkan kampung bijau, kampung biru yang menjadi role model untuk kampung sungai yang sehat. Karena kalau kita mau sehat, katanya dia tidak sakit. Kalau kebenaran lingkungan, haidin, sanitas, FDK, Bata Panjermasin, dalam penanggulangan, pengetahuan, dan sebagainya. Dan itu juga dikutukan, dan ini akan siap untuk selalu menjadi nutra dari pemerintah daerah, khususnya di Bata Panjermasin, atau Bata Panjermasin, akan siap mendukung upaya-upaya berhubungan kesehatan dari Bata Panjermasin.